Intro Konflik panas yang terjadi antara keluarga Vanessa Angel dengan keluarga Bibi Andriansyah terus memanas. Salah satu babak baru yang kini sedang terjadi adalah kekecewaan Dodi Sudrajat terhadap sebuah video viral di TikTok. Yang mana terdapat seorang perempuan yang diduga berinisial F, sedang menakut-nakuti bayi yang diduga Gala dengan diduga menggunakan sosok Dodi. Melihat hal tersebut, Dodi Sudrajat pun mengungkapkan rasa kecewanya. Karena patut diduga, bayi yang di dalam video tersebut adalah cucunya sendiri, yaitu Gala. Dodi Sudrajat yang ditemani oleh kuasa hukumnya Milano serta Sunan Kalijaga mengatakan bahwa akan melakukan dan meminta pertanggung jawaban hukum serta akan melaporkan pihak-pihak yang terlibat dalam video tersebut ke pihak kepolisian. Ada satu hal lagi yang sangat-sangat, kalau saya bilang ini mohon maaf sekali, ini bukan perilaku manusia kalau saya bilang ya. Yang di mana kami menduga, kami mendapatkan, kami melihat, menyaksikan hari ini. Ada video TikTok yang tersebar banyak sekali di mana-mana di media. Di situ tergambar, ada seorang anak perempuan yang, gak tahu itu siapa itu ya di video itu ya? Di video itu adiknya Bibi. Informasinya kami duga adalah adik kandungnya Mas Bibi ya, almarhum. Maaf, maaf, almarhum dan seorang anak kecil. Anak kecil siapa, Pak? Gala. Gala cucu daripada klin kami. Nanti bisa diperlihatkan bahwa ini video sangat-sangat merusak mental daripada Gala. Seorang anak kecil di mana di sini dibuat ya, diproduksi dan disebarkan dan akhirnya menyebar luas. Ya, digambar video tersebut terlihat seolah-olah ya, bahwa dengan menyebut nama Pak Dodi atau dengan Dodot membuat Gala ketakutan. Ya, ada yang pakai topik monster, ada juga hanya dengan menyebut Dodi, 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 Awas ada Dodi, Awas ada Dodot. Gala menangis histeris. Yang pasti peristiwa ini kami akan lakukan upaya hukum yang keras kepada siapapun. Pelakunya, pemainnya yang memproduksi dan yang menyebar luaskan. Nah, ingatlah ya, ini undang-undang ITI-nya terpenuhi unsurnya. Karena siapa yang membuat, siapa yang berperan di situ, dan lalu siapa yang mendistribusikan, sehingga menjadi sebar luas, menjadi tontonan yang tidak pantas, hingga menjadi lawakan, lelucon, dan hingga mencemarkan nama baik lain kami. Itu baru satu. Ingat, kami diam, karena kami sudah mengumpulkan banyak alat bukti yang tinggal. Kita tunggu, waktunya satu persatu kami akan upaya, upaya hukum yang keras terhadap siapapun orangnya. Ya, Bapak siap ya, kalau memang nanti ke depan terpaksa harus berurusan atau melaporkan, apa, mantan, apa, Besan ya. Siap. Ya, itu, itu yang perlu kami sampaikan. Makanya saya bilang, sekali lagi, saya hadir di sini, bukan karena mau pansos, ya, tapi karena saya sudah muak, dan saya melihat ternyata apa yang pihak sana lakukan itu, atau orang-orang yang bersama mereka itu sudah di luar batas. Saya cuma mau tanya nih, ya, sama kalian netizen, masyarakat, yang selama ini menghujat Pak Dodi, apakah perbuatan ini dibenarkan, atau buat kalian itu hal yang biasa, atau jadi lelucon, di mana seorang anak kecil, ya, ditakut-takuti, sosok, seorang nama kakeknya, Dodi, atau dibilang Dodot, dengan pakaian topeng yang seram, ya, atau dengan nakut-nakut. Kelihatan kan itu anak kecil ini histeris begitu dengar, ih, ih, ada Dodi, ada Dodi, Dodot, Dodot, dengan topeng-topeng yang seram. Pertanyaan saya, di mana hati nurani kalian? Ya, kalau kalian sudah tidak pakai hati nurani, maka hukum yang akan berbicara nanti. Yang sementara ini kami duga, ya, itu dibuat, dan istilahnya disebarluaskan, oleh seseorang yang memang ada di lingkaran, atau di pihak keluarga, daripada pihak sebelah. Dodi Sudrajat pun mengatakan, jika hatinya saat ini sangat hancur, karena sosoknya diduga dijadikan sebagai seorang yang menakutkan, bagi Balita di video tersebut, dengan menggunakan namanya. Selain hancur hatinya, emosi pun tak mampu dibendung, karena bagi Dodi Sudrajat, video tersebut sudah melewati batas kemanusiaan. Dodi Sudrajat dan Sunan Kalijaga pun mengatakan, bahwa siapapun yang ada di dalam video yang telah mencemarkan nama baik Dodi Sudrajat, harus dan wajib dimintai pertanggung jawabannya secara hukum. Di video itu kan sudah jelas, di framing seperti itu, bahwa ini bapaknya monster, pakai topeng, apa segala. Ini saya sangat-sangat minta ya, saya sangat-sangat meminta pihak KPAI khususnya ya, saya sangat meminta, tolong segera ambil tindakan, tolong segera melakukan upaya-upaya yang bisa diambil oleh KPAI, terkait dengan video tersebut. Sangat-sangat kecil saya bilang, jadi saya minta juga KPAI tidak diam, KPAI juga ikut, bisa sama-sama menyelamatkan mental atau psikis daripada galak. Saya minta netizen juga ini ya, berlaku adil, berlaku fair ya, jangan hanya menyedutkan atau menjustifikasi Pak Dodi yang katanya monster, padahal beliau tidak pakai topeng monster, sementara ada pihak-pihak yang bertopeng monster, menakut-nakuti, galak. Buka dulu topeng. Tolong bersikap yang fair, yang adil. Benar nggak perlakuan itu? Benar nggak ada sekelompok orang bersama-sama membuat video menakut-nakuti, sehingga kembali lagi saya katakan di video itu, terlihat jelas bahwa galak histeris. Tolong berlaku fair, ingat. Netizen itu bukan Tuhan, tidak boleh atau juga bukan hakim, tidak boleh memang justifikasi, mengadili Pak Dodi, klan kami, seperti layaknya seorang yang betul-betul menjadi musuh, menjadi musuh masyarakat. Negara ini negara hukum, bukan negara viral, bukan negara opini. Negara ini negara hukum, saya buktikan. Saya akan buktikan negara ini negara hukum, bukan negara viral, bukan negara opini. Dengan apa? Dengan video tersebut. Saya yakin kalian lihat, kalian tahu siapa pemerannya. Bagi Dodi Sudrajat, hal ini sungguh benar-benar merugikan dirinya, sebagai kakek dari Gala, yang seolah-olah dan diduga menjadi sosok monster, bagi cucunya sendiri. Dodi Sudrajat ditemani oleh kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga, mengatakan, sungguh hal tersebut sangatlah tidak beretika, dan tidak terpuji untuk dijadikan bahan lelucon, buat netizen. Bagi Dodi Sudrajat, diamnya selama ini bukan karena merasa takut, melainkan, ia menunggu waktu momen 40 harian wafatnya Vanessa Angel, dengan Bibi Andriansyah terlewati. Namun, ketika nama baiknya sudah tercemar, langkah selanjutnya adalah melaporkan pihak-pihak yang terlibat dalam video tersebut ke polisi. Saya cuma satu kata biadab aja. Biadab sekali. Sangat-sangat biadab. Dia memperlakukan cucu saya seperti itu. Iya, tadi kan sudah jelas dari Bang Milano, Bang Sunan, dan Kang Erick, kita akan mengambil langkah-langkah hukum, dan saya sudah serahkan semuanya ke kuasa hukum saya. Jadi ini kan sudah lama ya? Kan di situ terlihat ya, gambar siapa pemeran anak perempuan itu siapa. Sehingga si Gala itu lari kepada siapa. Itu nanti akan kita laporkan. Ingat, undang-undang ITE itu jelas loh pemerannya dia. Bukan parodi. Kalau parodi itu diperankan oleh anak kecil lain, yang pakai topeng juga aktor atau aktris, dan yang menakuti anak kecil, itu bukan seseorang yang berkaitan dengan keluarga Bapak ini. Itu namanya parodi. Kalau ini jelas, jelas keji, saya bilang. Siapapun otaknya sutradaranya, dibalik adanya video TikTok itu, ini keji. Ya, ini demi Allah saya nyatakan ini keji. Ya, merusak mental anak kecil, sehingga histeris sekali, sama-sama kita lihat, nanti mungkin beredar juga di media sosial bisa dilihat, seorang Gala histeris ketika mendengar, awas tuh, ada Dodi, ada Dodi, ada Dodor, sampai lari nangis histeris. Ini luar biasa. Sangat luar biasa, saya bilang. Ini sudah keji, sudah tidak berperih kemanusiaan, ya, bukan hanya mencemarkan nama Pak Dodi, tapi yang paling penting, kalau kalian semua para netizen, masyarakat berbicara tentang, bagaimana tumbuh kembangnya seorang anak yang bernama Gala, lihat, ini fakta dan kejadiannya nyata. Rekam digital tidak bisa dihapus. Ya, ini nyata. nyata-nyata ada orang yang menyutradarai, ada orang yang memerankan, ada orang yang memproduksi dan mendistribusikan, bagaimana mereka tertawa melihat anak kecil ini histeris. Ya, catat, anak kecil ini histeris. Jadi bullshit kalau kalian semua, hanya menjustifikasi Bapak ini sebagai seorang monster, tanpa mau melihat faktanya seperti apa. Kalian selalu menggembar-gemborkan untuk Gala, untuk Gala, untuk Gala. Apa tindakan kalian semua ketika melihat video ini? Itu pertanyaan saya. Apa tindakan kalian? Ya, melihat video, si Gala ditakut-takutin hingga histeris dengan menggunakan nama kakek kandungnya sendiri. Terima kasih telah menonton!